Selamat menjalankan ibadah puasa untuk Leslar Lovers, semoga puasa kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, berkah dan diterima Allah, amin. Bersama ST Channel, kita dengarkan berita-berita terbaru dan terpercaya seputar kabar idola kita, yaitu Lesti Kejora dan Rizky Bilar berikut ini. Soekartini senang melihat tingkah Rizky Bilar dan Lesti Kejora pada putranya di bulan Ramadan ini, Lesti pun membenarkan penjelasan ibunya. Selama berbuka dan sahur, pokoknya si abang harus, ujarnya. Pasangan selebriti Rizky Bilar dan Lesti Kejora selalu berharap yang terbaik dalam membangun hubungan rumah tangganya. Rizky Bilar dan Lesti Kejora pun sudah sama-sama berjanji untuk saling setia sampai akhir hayatnya. Kini, hasil dari buah kasih keduanya, Rizky Bilar dan Lesti Kejora telah dikeruniai seorang putra yang sangat ganteng nan rupawan, yang diberi nama Muhammad Leslar Al-Fati Bilar dengan panggilan BBL. Dengan hadirnya sang putra dalam kehidupan rumah tangganya. Rizky Bilar dan Lesti Kejora tidak pernah menyanyiakan untuk selalu setiang menemani dan menjaga sang putra siangpun malam, terutama pada bulan Ramadan kali ini. Dan hal itu dibenarkan langsung oleh ibunda Lesti Kejora, yaitu Sukartini. Menurut Sukartini, meskipun Lesti dan Rizky Bilar sangat padat jadwal kegiatannya selama bulan Ramadan ini, namun keduanya tidak pernah melupakan statusnya sebagai orang tua. Bahkan dari saking sayangnya pada sang putra, keduanya setiap saat menyapanya melalui video call. Alhamdulillah, dede dan suaminya sangat perhatian sekali pada putranya. Meskipun jadwal keduanya sangat padat selama bulan Ramadan ini, ujar Sukartini saat ditanya oleh salah satu wartawan, dikutip dari media artis update, tanggal 5 April tahun 2022. Misalnya mereka berdua keluar rumah dengan tidak membawa putranya, mereka langsung melakukan video call. Dan menurut ibu, keduanya tidak melupakan statusnya sebagai orang tua, imbuhnya. Bahkan menurut Sukartini, Lesti dan Rizky Bilar selalu ditemani sang putra saat mau berbuka puasa dan sahur, meskipun kadang kalanya harus ditemani dirinya. Menurut Sukartini, Lesti dan Rizky Bilar nampaknya tidak bisa lepas dari baby L. Selama puasa ini, dede dan suaminya selalu minta ditemani putranya, baik saat berbuka maupun sahur, sepertinya keduanya tidak bisa lepas dari putranya, Weber Sukartini. Terkait dengan hal itu, Lesti pun membenarkan apa yang disampaikan ibu danya. Bahwa keduanya memang tidak bisa lepas dari pandangan Muhammad Leslar Al-Fati Bilar. Pokoknya, dede dan kakak sama-sama tidak bisa lepas dari si abang, sepertinya ada yang kurang gitu, kalau tidak melihatin si abang bersama kita, jelas Lesti Kejora. Lesti Kejora pun juga akui, bahwa selama menjalankan ibadah puasa ini, baby L selalu menemani dirinya di saat berbuka dan sahur, hal itu dilakukan, agar nantinya sang putra diharapkan rajin menjalankan ibadah puasa. Selama berbuka dan sahur, si abang selalu menemani kami, diharapkan si abang nantinya juga rajin menjalankan ibadah puasanya, kumkasnya. Belum lama ini, aksi Lesti Kejora menirukan gaya bernyanyi Rizky Bilar berhasil mencuri perhatian. Pasalnya Lesti tampil kocak saat menirukan gaya Rizky Bilar saat bernyanyi yang membuat banyak pihak terhibur. Baru-baru ini pun sama, pasalnya Lesti Kejora kembali menirukan aksi sang suami. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Lesti Kejora menirukan gaya saat Rizky Bilar sedang marah karena masalah sepele. Dede pernah dimarahin. Dimarahin kakak perkara TikTok lupa password, ujar Lesti Kejora mengawali. Lesti pun kemudian menirukan gaya saat Rizky Bilar sedang marah. Rupanya Rizky Bilar marah dengan mengucapkan kata yang sama secara berulang-ulang. Sepele kamu. Sepele kamu tuh. Ih sepele, seloroh Lesti Kejora dengan ekspresi mengejutkan. Aksi Lesti Kejora tersebut rupanya membuat Rizky Bilar terdiam seribu bahasa. Ia rupanya hanya bisa tertawa melihat aksi Lesti Kejora yang menirukan gayanya saat sedang marah. Neter pun ikut tertawa melihat aksi Lesti Kejora tersebut. Pasalnya aksi Lesti Kejora menirukan gaya Rizky Bilar saat sedang marah dinilai lucu dan menghibur, dikutip dari Wolkren, tanggal 5 April tahun 2022. Bahkan, Lesti dan Rizky Bilar libatkan sang putra dalam bisnis emas. Lesti Kejora memberikan respon menyenangkan. Pasangan Lesti dan Rizky Bilar merambah bisnis perhiasan. Bersama perusahaan sinergi digital global mulia SDGM Lesti dan Rizky Bilar merilis sejumlah seri emas dengan ukuran berbeda. Dalam bisnis terbarunya ini, pasangan fenomenal itu juga melibatkan anak mereka, Muhammad Leslar Al-Fati Bilar. Ini proyek istimewa yang dikasih ya. Foto kami bertiga nantinya akan muncul dalam kemasan mini gold secara eksklusif, kata Lesti, dikutip dari kapanlagi.com, tanggal 5 April tahun 2022. Dalam proses pemotretan BBL, Lesti mengatakan sang anak bisa diajak kerjasama. Alhamdulillah anaknya enggak rewel. Proses foto juga dilakukan di rumah, jadi enggak sulit dan lebih aman, kata Lesti. Lesti dan Rizky Bilar, mengaku tertarik bekerjasama dengan SDGM karena emas merupakan investasi favorit masyarakat Indonesia. Emas ini nilainya stabil fluktuasinya luar biasa tinggi. Kami pikir ini kerjasama menarik, kata Rizky Bilar di Amini Lesti. Sementara itu, Eddie Hermanto selaku founder dari PT SDGM berharap kerjasama dengan Lesti dan Rizky Bilar, bisa meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi dalam bentuk emas. Bahkan, BBL bereaksi saat digendong pasa ungu, alasannya baru terungkap. Baru-baru ini pasa ungu akhirnya bertemu dengan Abang L, anak Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Saat bertemu, pasa ungu langsung menggendong anak Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu. Momen pasa ungu menggendong Abang L direkam oleh sang istri, Adelia Pasa. Digendong Uwa, tulis Adelia Pasa di Instagram story-nya. Saat digendong pasa ungu tampak Abang L kurang nyaman hingga menangis. Melihat Abang L menangis, pasa ungu pun langsung kaget. Wah marah dia, kata pasa ungu. Namun pasa ungu tetap menggendong dan mencoba menenangkan Abang L yang menangis. Marah-marah gak, gak kan, tanya pasa ungu kepada sang istri. Enggak, sahut sang istri. Alfati, ujar pasa ungu. Sementara Adelia Pasa tak henti-hentinya memuji ketampanan Abang L. Kasep, ujar Adelia Pasa. Tak lama setelahnya, Abang L pun berhenti menangis di gendongan pasa ungu. Ternyata Abang L berhenti menangis lantaran melihat Lesti Kejora. Tampak Lesti Kejora tampil cantik mengenakan gaun berwarna pink. Tahu mamanya udah beres kerja jadi mau nenen, ujar Adelia Pasa. Kemudian pasa ungu mengatakan kalau wajah Abang L mirip Lesti Kejora. Mirip Lesti ya, kata pasa ungu. Kan bundanya ya, sahut Lesti Kejora. Ia cowok biasanya ngikut ibunya, jelas pasa ungu. Diketahui, pasa ungu dan Lesti Kejora kini sedang terlibat dalam projek yang sama. Dikutip dari Tribun Jambi, tanggal 5 April tahun 2022.